. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Wayan Koster dan Inyoman Giri Prasta resmi mendatar ke KPU Bali pada Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Dalam pendaftaran ini, Wayan Koster dan Giri Prasta didampingi kedua istri dan juga semua ketua pendukung Paslon. Dua kader PDIP itu juga didampingi ketua tim pemenangan Igusti Ngura Alit Kesuma Kelakan. Ada satu pengusung yakni PDIP dan delapan pendukung yakni PKB, Hanura, Perindo, Gelora, PPP, Partai Umat, Partai Buruh, dan PBB. Sekitar 2.500 orang mengiringi pendaftaran ini dengan konsep parade budaya. Pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan sekitar pukul 9.30 Wita. Setelah melakukan pendaftaran, KPU Bali melakukan proses pemeriksaan. Dalam pidatonya, Wayan Koster mengaku berupaya memenuhi persyaratan dan jika ada yang kurang akan dilakukan perbaikan sebelum proses penetapan. Wayan Koster juga berharap KPU dan Bawaslu menjalankan tugas dengan baik, demokratis dan memberikan ruang bagi masyarakat Bali untuk memberikan hak pilih sesuai hati nurani. Dengan mengusung visi Nangun Satkerti Bali, pihaknya akan memajukan pembangunan alam, manusia, dan pembangunan, katanya. Sementara itu, Ketua KPU Bali, Ideo Agung Gede Lidartawan berharap dalam proses kompetisi demokrasi ini para calon dapat menjaga keindahan Bali. Hal itu dilakukan dengan menerapkan Green Election, yakni pengurangan penggunaan Baliho dalam proses kampanye. Pihaknya juga mengaku akan melaksanakan penanaman pohon serentak dalam pelantikan KPPS. Jumlah pohon yang rencananya ditanam sebanyak 250 ribu pohon. Kami juga berharap semua menjaga kondusivitas sesuai slogan KPU Bali, yakni Ngardibali Santi dan Jagadita, katanya. Jumlah Tribun X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.